Halo guys, kembali bersama saya di channel Alimsky Cell Kali ini kita kedatangan handphone OPPO A15 Dengan kondisi LCD pecah atau pelang Oke, langsung saja kita buka Ya, ini dia OPPO A15 Ya, kita keluarkan slot SIM cardnya Kemudian kita akan membuka tutup belakangnya dengan menggunakan blower Ya, kita mencoba mengangkat casing belakangnya Dengan menggunakan blower Ya, kita mencoba mencongkir Atau mengangkat casing belakangnya Ya, kita menggunakan alat congkel Alat congkel LCD Ya, ini dia sudah terlepas ya guys Kemudian Kita mencoba melepaskan dengan pelang-pelang Tutup belakang casingnya ini Jangan sampai pecah Oke, sudah selesai ya guys Selanjutnya Kita akan mencoba Membuka satu persatu Baunya Tutup belakangnya itu Ya, kita akan mencoba satu persatu untuk membuka Baunya Ya Kemudian Kita akan mencoba untuk membuka Membuka lagi Tutup belakangnya itu lagi Ya Ini dia lah guys Kita mencoba membuka ya Harus secara berhati-hati dan pelan-pelan ya guys Karena Bisa Pecah Casing Tutup belakangnya itu Ya, kita cari Celah untuk membukanya dulu Oke Kita akan Mencoba Membuka guys Ya Dan ternyata Udah Terbuka ya guys Ya Dibuka lagi Ya, dan ternyata sudah Lepas ya guys Tutup belakangnya itu Kemudian Kita akan Mencoba Melepaskan Beberapa Soket 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 Dan Soket On-Off Dan juga Ya, ada Video frame-nya itu Harus dilepas ya guys Ya Kita akan Mencoba Mencisipkan Satu persatu Bahan Dari Seperti Handphone ini ya guys Ya, kemudian Kita akan mencoba Untuk Melepaskan Baterainya Dengan Cara Ya Melepaskan Baterainya itu Dilepaskan Dulu Plastik Itu Dan Secara Pelan-lahan Ditarik Baterainya Ya Itu Itu Dia guys Baterainya sudah Lepas ya guys Dan Kemudian Baterainya kita Mencoba Merapikannya Lagi Dan Kemudian Kita Mencoba Membuka Kabel Antena Dan Mengangkat Mesin Dari Tulang Frame-nya Dan Kita langsung Lepaskan Kertas Dari Baterainya Itulah guys Oke guys Sudah Lepas ya guys Dan Kemudian Kita akan Mencoba Melepaskan LCD Atau Mengangkat LCD Dari Frame-nya Itu Dengan Menggunakan Bantuan Dulu Ya guys Dipanaskan Dulu Kita Mencoba Mencari Celah Untuk Mengangkat LCD Ya Dan Kita Akan Tekan Di Lubang Belakang Socket LCD Itu Dan Sambil Menggunakan Blow Ya guys Karena Ada Celah Di Belakang LCD Kita Akan Pelan Tekan Secara Pelan Pelan Dan Langsung Kita Menggunakan Blow Dan Sambil Menggunakan Bantuan Congkel Saranya Juga Ya Disini Saya Menggunakan Congkel Pelepasan IC Dan Juga Dibantu Dengan Congkel Mengangkat LCD Dan Ternyata Ya guys Sudah Lepas Ya guys Ini dia Guys LCD Sudah Dilepaskan Ya Sudah Berhasil Dicopot Dilepaskan Dari Frame LCD Ini dia LCD Kemudian Kita Akan Mencoba Merapikan Atau Melepaskan Sisa-sisa Lamp Yang Ada Di Batang Atau Frame Tulang Handphone Dengan Cara Menggunakan OB Atau Alat Bantuan Lainnya Disini Saya menggunakan OB Dan Sikat Gigi Untuk Melepaskan Sisa-sisa Lamp Yang Masih Melekat Di File Atau Tulang Handphone Sambil Menggunakan Sikat Gigi Oke Guys Dan Ternyata Sudah Selesai Kemudian Kita Akan Mencoba Mengambil Lamp LCD Disini Saya menggunakan Lamp LCD T7 700 Atau 7000 Ya Disini Saya menggunakan Lem Dan Langsung Kita Pasang Lem LCD Tersebut Di Framenya Iya Guys Ini Dia Kita Langsung Saja Pasang Lem LCD Oke Di Sisi Tempat Dudukan LCD Jika Jika Sudah Terpasang Lemnya Jangan Lupa Juga Untuk Memasang Seringan Debu Yang Ada Di Seringan Speaker Bagian Atas Atau Speaker Kecil Seringan Di Di Belakang LCD Frame Oke Setelah Semuanya Sudah Dipastikan Terpasang Dengan Benar Langsung Kita Menggunakan Pengikat Disini Saya Menggunakan Karet Untuk Mengikat LCD Supaya Merekat Oke Ini Dia Sudah Karet Terpasang Dengan Benar Setelah Itu Kita Langsung Menunggu Sekitar 15 Menit Oke Langsung Skip Saja Videonya Setelah 15 Menit Kita Akan Mencoba Melepaskan Karet Itu Kita Menunggu Sekitar 15 Menit Setelah 15 Menit Kita Akan Mencoba Melepaskan Karet Pengikat LCD Tadi Tadi Ya Dilepaskan Satu Perusat Ya Guys Kemudian Ya Kita Akan Mencoba Memasang Beberapa Seperpat Yang Kita Copot Ladi Seperti Mesin Dan Baterai Ya Guys Oke Kita Memasang Terlebih Dahulu Mesin Ya Dipastikan Dulu Ya Guys Kedudukan Posisi Mesin Ya Iya Ini Dipasang Mesin Ini Dia Oppo A15 Mesin Oppo A15 Kemudian Kita Akan Mencoba Memasang Kabel Antena Atau Kabel Jaringan Dan Jangan Lupa Untuk Memasang Pasang Itu Di Tempat Tulang Frame Itu Supaya Rapi Maksud Saya Dan Kemudian Kita Langsung Memasang Soket 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 LCD Soket Baterai Soket On Off Dan Juga Langsung Dipasang Baterainya Baterainya Ya Guys Iya Langsung Kita Pasang Baterainya Jangan Dupa Untuk Memasang Pelindung Baterainya Itu Ada Kertas Pelindungnya Supaya Baterainya Tidak Goyang Oke Guys Dan Langsung Kita Memasang Soket LCD Kemudian Kita Mencoba Untuk Menekan Tombol On Off Ya Guys Ya Dan Ternyata Sudah Menyala Ya Guys Ada Tulisan Oppo Ya Sambil Menunggu Untuk Masuk Ke Layar Berikutnya Kita Akan Mencoba Memasang Lagi Fijet Print Atau Sidik Jari Dari Oppo A15 Ya Kita Langsung Memasang Fijet Print Atau Soket Dari Fijet Print Ya Setelah Itu Kita Akan Memasang Lagi Seperti Seperti Tutup Belakangnya Dan Tutup Kameranya Ya Pertama Dulu Kita Akan Memasang Tutup Belakangnya Ini Guys Ya Dipastikan Dulu Supaya Terpasang Dengan Benar Ya Dipasang Dengan Benar Oke Guys Setelah Dipastikan Sudah Benar Ya Dan Dinyalakannya Ada Masuk Ke Wallpower Jika Ditekan Tombol Off Ya Setelah Dipastikan Sudah Terpasang Dengan Benar Langsung Saja Kita Memasang Lensa Kamera Belakang Ya Setelah Dipasang Dengan Benar Dipastikan Dengan Benar Kita Langsung Saja Memasang Baunya Satu Per Satu Ya Guys Ya Kita Langsung Memasang Baunya Satu Per Satu Guys Ini Kita Pasang Baunya Satu Per Satu Iya Ya Setelah Baunya Terpasang Sudah Benar Satu Per Satu Ya Guys Kita Mencoba Lagi Memastikan Handphone Apakah Masih Normal Atau Tidak Nah Ternyata Handphone Masih Normal Ya Guys Kemudian Kita Akan Mencoba Memasang Tutup Belakang Atau Cover Belakang Dari Gasing Oppo A15 Disini Saya Menggunakan Lem LCD Lagi Untuk Merekat Tutup Belakang Dari Cover L Apa Cover Oppo A15 Disini Saya Menggunakan Lem LCD Untuk Mengelilingi Sisi Belakang Dari Tempat Kedudukan Casing Oppo A15 Ini Dan Setelah Dipastikan Sudah Benar Langsung Kita Pasang Ya Ini Sambil Di Rat Supaya Merapat Supaya Presisi Juga Dan Langsung Saja Kita Akan Mencoba Memberikan Karat Lagi Supaya Tuju Supaya Merekat Dengan Tulangnya Oke Guys Kita Pasang Satu Persatu Karat Lagi Oke Setelah Dipastikan Sudah Terpasang Dengan Benar Kita Menunggu Sekitar Satu Atau Dua Jum Lagi Baru Kita Lepaskan Lagi Oke Guys Demikian Tutorial Dari Permasangan LCD Salam Teknis Sampai Sampai